Sementara itu, selebritas Raffi Ahmad akhirnya buka suara soal pencalonan dalam Pilkada 2024. Popularitas tinggi membuat Raffi dijagokan oleh sejumlah partai politik. Selebritas Raffi Ahmad mendampingi politisi Pan Zita Anjani membagikan makan siang dan susu gratis di sebuah sekolah paut perawasan Batu Ampar, Ramadjati, Jakarta Tibur. Menangkapi pencalonan sebagai calon kepala daerah, dalam Pilkada 2024, Raffi menyatakan semuanya baru sebatas aspirasi. Belum ada penanganan resmi, meski namanya disebut jagokan partai Golkar menampingi Rdiko Ganinduto di Pilkada Jawa Tengah. Wah kalau itu mah, itu aspirasi aja. Kalau kita yang paling penting berbuat baik aja untuk masyarakat. Antara Jakarta sama Jateng lebih milih mana? Kalau saya satu Indonesia, kita harus cintai.